Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang, Ali Bukhtar Gabalin, tenaga ahli utama KSP. Saya kira saya salah, saya salah. Selama ini gundang Gabalin ini di ALC. Harusnya di Damai Indonesia. Apakah Muhammadiyah salah dan NU salah atau majelis ulama salah? Mereka tidak melakukan tabayun. Comot ayat, comot hadis. Tidak tahu dalil itu untuk apa. Semata ta'alum itu banyak sekali. Orang yang sok pandai itu banyak sekali. Iya, dari dahulu. Ini kan terbuka. Rekaman ada di Youtube ada. Semua orang tahu. Hati-hati pakai ayat. Jadi kalau di sini siapa yang fasik? Tahu tidak asbab unduzulnya ayat itu? Ini masalahnya. Saya sengaja diam, tenang. Pak Gabalin bicara. Padahal kalau boleh, kalau boleh saya bisa potong setiap kalimat Gabalin. Termasuk bahasa Arabnya. Apa boleh buat? Hayawanun Natik itu tidak ada dalam bahasa Arab. Hayawanun Nautet. Saya tidak menyesuaikan itu luar dalam ke Premi. Tidak bagus. Sabar, sabar. Saya tidak bicara dengan Anda tentang materi itu. Anda nanya, dia jawab. Dia panjang. Saya harus klarifikasi. Saya harus menjelaskan. Acara malam ini bagi saya memalukan. Jangan KAI. Acara hebat ini. Jangan memalukan KAI. Jangan KAI. Demokrasi memang untuk mengganti kekuasaan. Pemilu untuk mengganti kekuasaan. Melalui, ya pilih aja siapa yang isu suka. Dan itu nyambung dengan argumentasi kebebasan. Value of freedom itu tadi. Ya jelas buat saya. Itu hubungannya. Relasi klasiknya memang begini. Penjelasan Bung Roky itu begini. Saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Bung Roky itu menjelaskan tentang freedom of expression. Boleh. Boleh. Negara melindungi. Negara melindungi. Sekarang Ustadz gabalin. Oh iya, aku udah dipanggil. Dipanggil, tidak dipanggil. Hari-hari ada di istana. Ada jabatan, tidak ada jabatan. Saya selalu ada di samping Joko Widodo. Saya sudah bilang di depan Presiden Joko Widodo. Semoga beliau nonton malam hari ini. Bukan saja nyawa, bukan saja ilmu, bukan saja pengalaman. Saya persembahkan kepada Bapak. Tapi kalau negara ini satu saat membutuhkan nyawa, ku persembahkan untuk negara dan kehormatan Bapak Presiden. Oh iya, oh iya, oh iya. Karena otak ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya dipakai, ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang, otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu. Tapi kasih perlengkapan yang lebih logis. Untuk membantah pikiran orang lain. Yang Roky Gerung pikir dia sendiri aja yang bisa menjelaskan. Itu barang, itu barang, itu barang. Orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet. Untuk hari itu agak begini, supaya publik jangan keliru. Supaya publik sedap. Supaya publik sedap. Kalau kau mau dan kau siap, saya lebih siap. Saya tidak pernah tidak lari. Saya tidak pernah lari. Saya tidak pernah tidak lari. Saya tidak pernah lari. Ini Roky Gerung aja sih. Apakah kitab suci itu fiksi atau bukan? Dia menanyakan, siapa mau bertanya? Dia menanyakan, siapa mau bertanya? Anda menuduh bahwa Roky Gerung itu berbasis kebencian. Tapi Anda sendiri yang tidak bisa, tidak bisa membuktikan. Jangan-jangan Anda ini sedang bicara dengan cermin Anda sendiri. 23,30 persen golput. Itu 2004. 2009 dia meningkat menjadi 27,45 persen golput. 2014 30,42 persen. Meningkat. 2019 dia turun menjadi 19,24 persen. Indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin doang. Iya dong. Kalau DW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bang Roky, gimana melihatnya? Ya, dan kecoak pasti ketawa dengan keterangan Nga Bali. Karena zaman Orde Baru golputnya 10 persen. Korea Utara golputnya nol. Apa demokratis? Kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lahir lagi. Ya, itu saya bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput, semakin demokrasi. Iya, tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Langsung aja kita lihat apa sih dulu ngomong apa sih Bang Ali tuh? Jangan pernah memilih pemimpin yang disanjung-sanjung dan dipuji oleh dunia asing. Kata Presiden Soekarno, jangan memilih Presiden, pemimpin yang dipuji oleh asing. Karena kalau dia terpilih, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat Indonesia. Katat bilang Ali Mukhtar Ngabalin yang bilang, Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat. Orang-orang yang sehat, tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Saya tidak tahu, itu tahun berapa? Waktu ente jadi tim sehat siapa? Bawa waktu itu. Kurus itu memberikan isyarat, dia lebih lihai dalam bergerak, dalam mengurus kepentingan bangsa dan negara. Setelah saya ada di dalam dan saya, oh ini rupanya maksud Tuhan membuat Pak D ini tidak gemuk-gemuk itu. Ya, 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 maksud yang kurang gizi itu Pak D waktu itu. Sekarang sudah cukup gizinya gitu. Pak Ali Mukhtar Ngabalin, saya tidak akan pernah bisa memuji Pak Jokowi, karena beliau janjinya pada waktu kampanye 7%, tapi kenyataannya 5% pertumbuhan ekonomi. Yang mau dipuji yang di mana? Teman-teman di Wall Street Journal, menyebutkan bahwa satu-satunya pemimpin dunia yang memperhatikan tentang apa yang disebut dengan multikulturalisme, itu adalah Presiden Joko Widodo. Ini sebuah fakta. Ternyata dari hasil penelitian itu, Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang orang agama apa saja boleh hidup, yang diakui oleh negara, suku apapun hidup di sini adalah menjadi bagian yang tempat terbaik. Maka itu kita perlu Pancasila, itulah kita perlu Pancasila. Iya, iya, itu bukan jasa Pak Jokowi Pak, dari zaman Pak Harto juga begitu Pak. Bukan dari Pak Lima, dari Pak Lima. Dari semua begitu, semua begitu, Pak SBY juga begitu, dari semua begitu. Oh, benci kau betul sama Republik ini dan Pemerintah. Itu sebabnya saya berkeberatan, telaku tenaga ahli, dalam kantor staf kepresidenan dan atas nama Pemerintah. Pak Adir pada malam hari ini ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Begitu Roky Gerung. Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Tidak ada penting. Tidak penting. Tidak penting. Tidak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani, baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi. Ada di Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah menjilat ludah sendiri. Jadi saya berani berkata, berani tanggung jawab. Kalau ludah sendiri aja tidak saya jilat, apalagi jadi penjilat pemerintah. Jadi penjilat penguasa. Kenapa bangga lagi tawa? Jangan, jangan. Memang kalau di dalam kajian perspektif ilmu maupun perspektif tauhid maupun konsep mu'amalah, angka dan nomor itu tidak menjadi bagian yang signifikan dalam menentukan nasib. Karena orang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah bagian yang tidak terpisahkan adalah ikhtiar. Karena itu nomor satu benar kata Ustaz Jazuli bahwa melengkapi identitas. Karena dengan menyebutkan nomor satu orang tahu Prabowo ma'ruf amin. Karena dengan menyebutkan nomor satu orang tahu Prabowo ma'ruf amin. Beri alap raja jatuh yulamare. Eh, apa, Jokowi. Waduh, jangan kembali. Ini pasangan ini. Alhamdulillah. Itu karena baru, kan? Kawan-kawan sahabat-sahabat saya itu adalah, kalau bukan Ustaz Somad, itu Ustaz Salim Asagaf, Habib Salim. Abang, sahabat, kawan, dan guru keluarga kami. Jadi jangan sampai keliru. Kalau keliru, nanti bisa memilih lari. Jadi itu amanah ya, Pak? Oh, itu amanah. Jangan anggap sepele. Ini jatimah ulama itu, Masya Allah loh. Ditonton oleh semua orang Indonesia, umat Islam tahu itu. Kesian nanti, Pak Prabowo-nya. Jangan karena pertimbangan uang dan lain-lain, kemudian harus dikhianati atas keputusan insitimah ulama. Seperti diketahui bahwa... Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya, Pak. Saya ngerti itu pilihan katamu. Oke, Pak Doktor. Ngabalin. Udah bisa, Pak aja, setelah jadi dokter. Saya kurang dengar. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa? Coba. Ente kalang kabut, frasa itu akademis tidak? Boleh? Sekarang dengar tada. Sepuluh menit. Berapa menit? Sepuluh menit? Yes. Sepuluh menit, saya pakai tujuh menit, tiga menit, saya subsidi buat otaknya Singabalin ya. Selaku tenaga ahli, atas nama pemerintah, hadir pada malam hari ini, ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Seluruh keterangan Singabalin, itu saya terima sebagai siaran pers istana, bukan sebagai pikiran akal sehat. Negara, pemerintah yang gagal menginvestasikan etika adalah pemerintah yang tumuh. Pemerintah yang kehilangan hak untuk meneruskan sebuah kekuatan. Hati mencintai rakyat, kami butuh presiden yang sehat, negarawan dan bukan penjilan. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!